Halo semuanya, selamat datang kembali di Kelas Kinematik dan Dynamis Masineri. Setelah kita berbincang tentang empat kerajaan non-parallel dalam equilibrium dengan ekwesion moment, kita akan berbincang bagaimana menentukan masalah jika ada empat kerajaan non-parallel dalam equilibrium dengan kesulitan kerajaan. Jadi, silahkan berhati-hati dan menikmati kesempatan. Ini adalah kes yang kita berbincang dalam segmen sebelum ini. Kita mempunyai empat kerajaan dalam kerajaan. Kita mempunyai F1 yang mengetahui arahan dan kerajaan. Kita mempunyai F2 yang hanya mengetahui arahan. Dan F3 yang hanya mengetahui arahan. Dan F4 yang hanya mengetahui arahan. Jadi, yang tidak tahu di sini adalah kerajaan kerajaan F2, F3 dan F4. Seperti yang saya telah menjelaskan dalam segmen sebelum ini, masalah ini dapat dilelesaikan dengan dua metode. Yang pertama adalah ekwesion moment yang telah kita berbincang dalam segmen sebelum ini. Dan dalam segmen ini, kita ingin berbincang dengan kesulitan pertama. Kita bisa mengetahui F1 plus F2 equal to FR1. Dan juga F3 plus F4 equal to FR2. Sudah tentu, F1, F2, dan FR1 harus menjelaskan dalam segmen sebelum ini. Jadi, FR1 harus menjelaskan dalam segmen sebelum ini. Dan kemudian F3, F4, dan FR2 juga harus menjelaskan dalam segmen sebelum ini. Jadi, FR2 harus menjelaskan dalam segmen sebelum ini. Sekarang, ekwesion pertama kita akan menjadi FR1 plus FR2 equal to 0. Jadi, untuk menjelaskan ekwesion, FR1 dan FR2 harus menjelaskan dalam segmen sebelum ini. Sebagai konsekuensi, kita tahu jalan 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 FR1 dan FR2 seperti yang Anda lihat di sini. Setelah kita tahu jalan 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 FR1 dan FR2, kita bisa menjelaskan ekwesion F1 plus F2 equal to FR1. Jadi, sekali lagi, kita menjelaskan poligon kuat. Kita memiliki F1 plus F2 plus F3 plus F4 equal to 0. Dan kemudian dalam segmen sebelum ini, kita memiliki F1 plus F2 equal to FR2. Jadi, sekarang kita ingin menjelaskan masalah ini. Pertama, kita menjelaskan F1. Kita menjelaskan faktor ini ke sini dan menjelaskan jalan 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 F2. Kita menjelaskan jalan jalan ini ke sini dan menjelaskan FR1. Menjelaskan jalan ini ke sini, kita mendapatkan poin interseksi. Jadi, faktor ini harus menjadi F2 dan ini harus menjadi FR1. Jangan lupa perhatikan poligon ini harus tidak menjadi poligon. Karena ini bukan ekulibri for. Sebagian, kita memiliki ekwesion ini. F3 plus F4 adalah Fr2, jadi ini adalah faktor Fr2, faktor yang sama dengan Fr1, tetapi di arah yang berbeza. Kemudian kita menciptakan F3 di sini, dan juga menciptakan jalan reaksi F4. Sekali lagi, kita mempunyai poin perjalanan, jadi kita dapat mencari magnitude F3, dan juga arah yang berjalan ke belakang. Dan juga kita mempunyai F4. Anda dapat melihat, karena kita mempunyai F1 plus F2 plus F3 plus F4 sama dengan 0, jadi semua faktor ini harus menjadi poligon. Jadi, F1, F2, F3, dan F4 harus di poligon. Dalam akhir segmen ini, kita sudah membincangkan kesalahan bahwa ada empat forse non-parallel dalam ekilibrium dengan penyakit kerajaan. Saya akan memberi anda contoh bagaimana kita melakukan analisis kerajaan statik dalam mekanisme. Jadi, terima kasih atas anda dan sampai jumpa lagi.